Intro Selamat Bapak Bupati Lompong Tengah, Bapak Lukman Joyo Sumarto Dalam acara Forum Komunikasi Kepala Kampung Lompong Tengah, Polikam Lompong Tengah Yang telah hadir di tengah-tengah kita Dibentuknya Forum Komunikasi Kepala Kampung atau Polikam Karena selama ini Kepala Kampung tidak punya wadah untuk menyatukan pikiran pendapat Gagasan yang benar-benar membawa aspirasi Kepala Kampung dalam menjalankan tugas Demikian disampaikan Ketua Polikam Lompong Tengah, Zahri Effendi Pada acara deklarasi Polikam Lompong Tengah Yang berlangsung di lapangan Merdeka Kampung Adipuro ke Camatan Trimurjo Rabu 2 September 2020 Ditambahkan Zahri, kedepannya keberadaan Polikam Dapat menjadi wadah untuk kepentingan para Kepala Kampung Khususnya mengenai kepentingan rakyat atau masalah yang ada di kampung Dengan tegas, Zahri mengatakan bahwa Polikam bukan organisasi politik Dan tidak ada kaitannya dengan merah, kuning atau abu-abu Untuk itu, Zahri berharap kepada anggota Polikam Agar terus menyatu dan jangan terpecah belah Karena kepentingan politik Polikam bukan organisasi politik Sesaat terlebih mengenai politik Pilkada, Pilpres, Pilgub atau Pencalakan Polikam netral Tidak ada kaitan dengan merah, kuning atau abu-abu Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Lukman Joe Sumarto Dalam sambutannya menjelaskan Bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini ada 301 kampung dan 10 kelurahan Dengan penduduk lebih kurang mencapai 1,5 juta Ini merupakan potensi yang besar Kalau kita dapat melalanya dengan baik Sumber daya manusia kita paling banyak di Provinsi Lampung Dan sumber daya alamnya pun Bulayah kita paling luas di Provinsi Lampung Untuk itu, melihat kondisi tersebut Dan bukan hanya sekedar mimpi Kalau Lampung Tengah dikelola dengan baik Dengan penuh rasa tanggung jawab Akan menjadi daerah yang paling hebat di Provinsi Lampung Dengan tegas, Lukman mengingatkan Bahwa Polikam telah terbentuk Artinya, para kepala kampung Sudah berani menunjukkan jati dirinya Untuk berbuat yang terbaik Untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah Oleh karena itu, Bupati berharap Kepala Kampung Bungkuslah dengan empat kesepakatan Yaitu satu niat, satu langkah, satu suara, dan satu tujuan Semuanya pasti akan berjalan dengan baik Sebelum meninggalkan lokasi kegiatan Kepada Omedia, Bupati mengatakan Bahwa kegiatan ini Merupakan momentum langkah yang tepat Untuk menjalin hubungan Antara pemerintah daerah Dengan pemerintahan kampung Pelantikan Polikam Lampung Tengah ini Ini merupakan momentum Baik Sebagai awal melangkah Kebersamaan Yang akan diwakili oleh Para kepala kampung Sebagai implementasi dari Masyarakat Lampung Tengah Karena itu Saya menyambut baik Saya mensupport Polikam Lampung Tengah ini Betul-betul Berjalan sesuai dengan harapan Pendirian Jadi mudah-mudahan dengan Adanya Polikam ini Hubungan antara Pemerintah daerah Dengan pemerintah kampung Ini dapat berjalan dengan baik Tidak terjadi Kesalahpahaman Miskomunikasi Karena Kalau ada apa-apa Kita tinggal gampang saja Panggil ketua Sekretaris Atau wakil ketua Untuk Dikomunikasikan Kalau ada hal-hal yang Jadi itu saya rasa Ada asosiasi Apdesi Apakah Di Lampung Tengah ini Tidak berjalan Apdesi Apdesi Ini Polikam ini Khusus di Lampung Tengah Untuk seluruh Wilayah NKR ini Hanya ada di Lampung Tengah Polikam Ini adalah inisiatif Kawan-kawan Para kepala kampung Untuk lebih memperkecil lagi Skub Skub Organisasi ini Sehingga Dalam pengelolaannya Akan lebih Tajam lagi Terima kasih Selamat menikmati